Intro Yo Indonesia mencari wakaf Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku Kupersendahkan untukmu hanya kepadamu Oh dan janganlah kau ratukan luasnya cintaku Yang putih tulis untukmu hanya kepadamu Luasnya laut tak seluas cinta yang ku punya Tak sedalam cinta yang ku rasa cintaku satu untukmu Tingginya laut tak setinggi kasih yang ku punya Tak setinggi kasih yang ku rasa cintaku satu untukmu Seperti mati lampu ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpamu ya sayang Bagai malam tiada berlalu Seperti mati lampu ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpamu ya sayang Bagai malam tiada berlalu Masih di IMB Seperti mati lampu ya sayang 1, 2, 3, go Seperti mati lampu ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpamu ya sayang Bagai malam tiada berlalu Seperti mati lampu ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpamu ya sayang Bagai malam tiada berlalu Seperti mati lampu Cintaku tanpamu ya sayang Bagai malam tiada berlalu Lampu Cintaku tanpamu ya sayang Bagai malam tiada berlalu Yende Pasya Pasya Ungu Terima kasih banyak Pasya Ivan Gunawan kamu gak mau komentarin Pasya Selama dia nyanyi dia merem terus kayak Sergio Satu-satu karena dia udah Pasya Ungu Oh ya oke oke Gak ada urusan gak bisa nyari duit Assalamualaikum Oke baik walaikumsalam ya Pemirsa Kita akan segera menutup vote pada malam hari ini Semoga anda sudah memberikan vote atau suara anda kepada peserta favorit anda Supaya tidak pulang malam hari ini Siap kita akan langsung menutup dan saya akan menghitung mundur dimulai dari 5 So are you ready Indonesia kita akan langsung menutup vote di eliminasi grup untuk grup C Dalam hitungan 5 4 3 2 1 Dan vote telah ditutup Terima kasih banyak untuk anda yang sudah memberikan suara bagi peserta favorit dari grup C Dan sebelum kita umumkan siapakah dua peserta yang akan terus bertahan Di Indonesia mencari bakat 2021 kita lihat lagi perjalanan mereka tampil di panggung megah di Studio 1 Trans TV Seperti apa penampilan ke enam peserta kita lihat tayangannya Mungkin hari ini hari esok ke tahun nanti kau lagi saling menyampaikan Dalam hitungan tiga sebutkan satu warna Satu Dua Tiga Biru Baru saja menyelamatkan seseorang Berseron importantes Berseron di Indonesia Berseron di Indonesia Berseron di Indonesia Tidak berhasil Sереos Tidak berhasil Dalam hitungan Dalam hitungan Selamat mencari Tidak berhasil Tidak berhasil Tidak berhasil Tidak berhasil Tidak berhasil Pemirsa itu dia enam penampilan yang sangat memukau dari ke enam peserta yang ada di grup C. Siapakah di antara mereka yang bukan beruntung tapi benar-benar berbakat untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Apakah Sergio dari DKI Jakarta? Sergio, menurut cinta Laura, ini bukan penampilan terbaik kamu malam ini. But I love your voice. Devta. Senyum, manis sekali. Devta menurut Radit, aku menikmati banget musiknya. Tapi menurut Deddy, pemilihan lagu harusnya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, Zizin dari Lamonga. Menurut Igun, kamu enjoy di penampilan malam ini. Tapi kamu kurang improve-nya. Kamu harusnya bisa lebih dari itu. Dari Sumatera Utara, JX. Menurut Deddy Kopuji, permainan kamu strukturnya gak bagus. Gak ada hubungannya antara cewek di dalam box dengan mendiang kakek kamu. Dan Kaisa, jangan tegang. Kaisa, menurut semua juri, walaupun gerakan kamu ada salahnya, tapi penampilan kamu asik dilihat karena kamu lucu. Senyum dong. V.N. V.N. menurut Deddy Kopuji. I love it. Penampilan kamu lengkap banget. Juri. Cinta Laura. Menurut kamu, siapa di antara mereka yang pantas untuk lolos? Walaupun tadinya bukan favorit aku di malam ini, aku rasa V.N. Deddy Kopuji. Siapa yang penampilannya paling maksimal di antara enam peserta ini? Saya terpaksa harus setuju sama Cinta Laura, karena dari tadi juga saya sudah bilang bahwa saya suka dengan performance-nya V.N. Raditya Dika, siapa yang tidak maksimal di antara enam peserta? Wah, kenapa saya dikasih beginian ya? Jujur ya? Jujur. Kalau saya boleh jujur sih, walaupun milih lagunya itu hampir sama kayak namanya, zizinkan aku kan? Iya, izin. Izin. Tapi kalau menurut saya, zizin kurang maksimal. Kalau boleh jujur ya? Iya. Nanti kamu dihubungin Pak Rektor ya, hati-hati ya. Ivan Gunawan, siapa yang tidak maksimal dan tidak berhak untuk lolos ke babak berikutnya? Menurut kamu? Saya sih, saya nunggu banget episode ini karena ada dia. Karena pas saat audisi menurut aku dia maksimal banget. Aku suka. Tapi malam hari ini aku agak kecewa dengan Sergio. Itu adalah komentar dari para juri prediksi untuk malam hari ini. Tapi andalah pemirsa yang sudah memberikan suara, memberikan vote. Yang pada akhirnya akan membuka jalan. Dari enam peserta, hanya dua yang lolos. Apakah Sergio dari DKI Jakarta? Atau Kaisa dari Tanggerang Selatan, Banten? Senyum? Atau VN dari Jambi? Atau Defta dari Serang, Banten? Ataukah? Kenapa? Saya ini agak dilema sejak minggu lalu sebenarnya. Karena minggu lalu itu semua peserta itu keluar atau tetap ada di sini karena pilihan penonton. Ya it's okay penonton pilih, tapi kita tahu penonton pilih itu bisa banyak hal. Bisa dari dukungan daerah tertentu, bisa dari fans di TikTok. Saya kalau merasa saya di sini enggak ada gunanya ya. Aku juga merasa enggak ada gunanya. Ya, I agree. Karena juri-juri di sini menilai kalian ngomongin mereka gitu. Kita jadi kayak enggak ada hak pilih. Nah iya, tapi akhirnya yang ngeluarin bukan kita gitu ya, yang ngeluarin malah penon pemirsa gitu. Padahal nama kita juri ya, bukan komentator. Juri. Kita juri bukan komentator. Gue enggak tahu ya, tapi kalau masih dari pemirsa doang ya saya mendingan enggak ada di sini sih. Jadi maksudnya apa, Deddy? Saya rasa saya ingin ngobrol sama produsernya kalau boleh. Karena kalau caranya hanya, segini saya enggak ada masa dengan pemirsa untuk memilih. It's okay. Karena pemirsa punya hak, Indonesia punya hak. Tapi kalau juri di sini tidak bisa memilih, at least satu orang, ya saya mendingan minggu depan enggak usah ada. Jadi kamu mau ngomong sama produser untuk? Untuk bahwa juri harusnya memiliki hak untuk memilih, setidaknya satu untuk tetap ada di sini. Maksud kamu dari dua peserta yang harusnya lolos malam hari ini, satu dari pemirsa, satu dari juri? Terserah, nanti saya mau ngobrol gini aja, produsernya ada? Kalau produsernya ada. Kalau untuk ngomong sama produser, kayaknya mungkin yang keluar tuh jangan dua kali ya. Jadi kalau misalnya kita dapat pilih satu, jadi dua pemirsa, satu kita. Soalnya kayak sayang banget gitu, kayak setiap minggu tuh kayak aku tuh berharap yang aku suka, tapi karena SMS-nya atau vote-nya enggak cukup gitu, dia harus... Itu benar, karena gini Rian, karena walaupun juri cuma milih satu, kita pun akan debat gitu. Karena yang kita suka belum tentu keempat juri suka gitu loh. At least kalau dari pemirsa dua, itu kan udah ada yang mewakili dari apa yang kita suka juga. Pasti, enggak mungkin enggak, iya kan. Tapi kalau misalnya satu lagi, kita bisa kayak lebih mungkin selera kita. Karena kita kan yang nonton di sini Rian. Lo kan ngapain? Ya, ya di tangan saya ini, di sini sudah ada dua nama dan kalian mau nambah satu lagi maksudnya. Apabila ternyata... Semoga pilihan kita enggak bertabrakan dengan pilihan pemirsa. Kalau ternyata nama dari vote tertinggi... Gini aja, gini aja Rian, kita kan enggak tahu namanya siapa, karena kita enggak tahu votenya siapa. Makanya produsernya ada enggak? Kalau produsernya ada, gue mau ngomong, at least kita milih satu. Kalau satu ternyata namanya ada di sana, yaudah gitu, enggak apa-apa. Ikutin aja. Tapi kalau enggak ada, kan at least kita nyelamatin satu. Yang nonton kita loh, yang ngejuriin kita. Tapi... Ya, dan kita yang tau, pendalam mereka. Tapi saya juga dikasih taunya hanya dua, mungkin nanti kita... Bisa dipanggilin produsernya enggak? Ngobrol aja dulu kali ya. Ngobrol dulu sama produsernya mungkin ya. Ya, alamat deh. Ya, ada ya, sebentar, sebentar. Jadi buat pemirsa ini mungkin pilihan dari juri, tapi saya juga ada ketentuan yang harus dilaksanakan dari produser. Nanti, nanti kita oke. Kalau memang cuma dua, gue ngapain ada di sini. Oke, nanti kita akan kasih kesempatan juri untuk ngobrol dulu sama produser seperti apa. Pada akhirnya, apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau nanti justru juri juga bisa memberikan satu tempat lainnya untuk ke-6 peserta salah satunya untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Nanti kita kasih kesempatan dulu juri buat ngobrol. Oke, kita akan kembali. Sesaat lagi tetap di Eliminasi Grup Indonesia Mencari Bakat 2021. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.